Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, untuk video kali ini kita akan membuat campur-campuran untuk memupuk tanaman pitola yang mana di video kali ini saya akan menunjukkan campuran untuk pupuk orea 20 kg dan mutiara 2 kg untuk pemupukan pitola atau oyong yang berumur 1 minggu oke kali ini kita akan campur untuk pupuk 2 kg mutiara mutiara ini kita campurkan untuk 20 kg pupuk orea kadar N untuk pencampuran kali ini agar nutrisi yang didapatkan tanaman bisa seimbang untuk kali ini hanya memerlukan 2 kg pupuk mutiara atau NPK yang mana pertumbuhannya baru mencapai 1 minggu atau 8 hari tinggal campurkan seperti ini saja diaduk aduk biar rata oke untuk pemupukan kali ini sistemnya tabur tidak menggunakan kocor atau ngocor yang mana kita disini menanam tidak menggunakan media musa diaduk sampai merata aduk terus kalaupun tanaman sudah mencapai umur 20 hari kita akan melakukan pemupukan 20 kg untuk pupuk orea 4 kg pupuk NPK ntar kita kasih videonya teman-teman oke sudah tercampur secara rata ayo kita pemupukan seperti ini teman-teman oke pemupukan kita kali ini untuk tanaman gambas atau oyong yang berumur hanya satu minggu atau sekitar 10 hari pemupukannya hanya menggunakan media tabur seperti ini setukupnya kita disini tidak menggunakan tanam mulsa karena terbatas biaya modal oke seperti ini usahakan penaburan pupuk tidak boleh dekat sama pohonnya karena mengakibatkan pohon sayur oyong tersebut bisa mati dan cara pemupukan yang benar adalah sekitar 3 jari dari pohon gambasnya oke atau orang dulu pernah bilang sampai mana daun terbuka maka sampai situ juga akar jadi kita disini kasih lubang ini ujung daun jadi kita kasih disini kasih lubang oke oke teman-teman sampai disini dulu ya video kali kita kali ini dukung terus ya channel kita channel adip channel oke mantap selamat 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 menikmati